Tiang Api, Tiang Kebenaran oleh Carl Keating Anda tidak dapat menghindari tantangan terhadap iman katolik Anda. Mereka datang dari misionaris dari pintu ke pintu yang bertanya, apakah Anda sudah diselamatkan? Dari tekanan teman sebaya yang mendesak Anda untuk menyesuaikan diri dengan moral dunia, dari budaya sekuler yang membisikkan mengenai tidak ada Tuhan. Terkadang, umat katolik yang tertantang mulai meragukan imannya. Jika mereka mendapati diri mereka tidak mampu menjawab pertanyaan dasar tentang apa yang mereka yakini dan mengapa mereka mempercayainya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah gereja katolik benar-benar didirikan oleh Yesus? Terkadang, keraguan mereka itu malah menuntun mereka langsung keluar dari gereja. Ini tidak perlu terjadi. Tantangan terhadap iman Anda seharusnya tidak menimbulkan keraguan. Mereka harus dipandang hanya sebagai kesulitan dalam pemahaman dan kesulitan dapat diatasi melalui belajar dan berdoa. Dikatakan bahwa 10 ribu kesulitan tidak membuat orang ragu. Itu hal yang baik untuk diingat. Meragukan berarti tidak yakin apakah suatu kepercayaan itu benar. Mengalami kesulitan berarti mengetahui keyakinan itu benar, tetapi tidak yakin apa artinya atau mengapa itu benar. Ketidakpastian ini dapat diatasi. Ketika matematikawan mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan mereka, mereka tidak membiarkan kesulitan mereka berubah menjadi keraguan tentang kebenaran matematika yang mapan. Sebaliknya, mereka belajar lebih keras dan belajar lebih banyak tentang matematika, sehingga mereka dapat memahami bagaimana bagian-bagiannya yang cocok satu sama lain. Begitu pula dengan iman katolik. Buklet ini menyajikan kepada Anda kebenaran-kebenaran dasar katolik. Anda akan menemukan dalam iman katolik jawaban atas pertanyaan hidup yang paling menyusahkan. Mengapa saya ada di sini? Siapa yang membuatku? Apa yang harus saya percayai? Bagaimana saya harus bertindak? Semua ini dapat dijawab untuk kepuasan Anda jika Anda mau membuka diri terhadap rahmat Allah, berpegang kepada gereja yang dia dirikan, dan mengikuti rencananya bagi Anda. Yesus berkata gerejanya akan menjadi terang dunia. Dia mencatat bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dalam Matius 5 ayat 14. Ini berarti gerejanya adalah organisasi yang kelihatan. Ini harus memiliki karakteristik yang dengan jelas mengidentifikasikannya dan yang membedakannya dari gereja lain. Di antara semua gereja Kristen, hanya gereja katolik yang ada sejak zaman Yesus. Setiap gereja Kristen lainnya adalah cabang dari gereja katolik. Gereja-gereja Ortodoks Timur memisahkan diri dari persatuan dengan Paus pada tahun 1054. Gereja-gereja Protestan didirikan selama reformasi yang dimulai pada tahun 1517. Kebanyakan gereja Protestan saat ini sebenarnya merupakan cabang dari cabang Protestan yang asli. Hanya gereja katolik yang ada di abad ke-10, di abad ke-5, dan di abad pertama. Dengan setia mengajarkan doktrin yang diberikan oleh Kristus kepada para rasul tanpa mengabaikan apapun. Garis keturunan Paus dapat ditelusuri kembali dalam sukesi yang tak terputuskan hingga ke Petrus sendiri. Ini tidak ada bandingannya oleh institusi manapun dalam sejarah. Bahkan pemerintahan tertua masih baru dibandingkan dengan kepausan. Dan gereja-gereja yang menjadi anggota misionaris dari pintu ke pintu masih mudah dibandingkan dengan gereja katolik. Banyak dari gereja-gereja ini dimulai baru-baru ini pada abad ke-19 atau ke-20. Tidak satupun dari mereka yang dapat mengklaim sebagai gereja yang Yesus dirikan. Gereja katolik telah ada selama hampir 2.000 tahun, meskipun ada tantangan terus-menerus dari dunia. Ini adalah kesaksian tentang asal-usul ilahi gereja. Ini harus lebih dari sekedar organisasi manusia, terutama mengingat anggotanya yang manusia. Bahkan beberapa pemimpinnya tidak bijaksana, korup, atau cenderung sesat. Organisasi manusia manapun dengan anggota seperti itu akan runtuh sejak awal. Fakta bahwa gereja katolik saat ini adalah gereja yang paling giat di dunia dan yang terbesar. Dan dengan struktur 1 miliar anggota adalah kesaksian, bukan atas kepandayan para pemimpin gereja, tetapi atas perlindungan roh kudus. Jika kita ingin menemukan gereja yang didirikan oleh Yesus, kita perlu menemukan gereja yang memiliki empat tanda atau kualitas utama dari gerejanya. Gereja yang kita cari haruslah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mari kita lihat istilah-istilah ini. Gereja adalah satu. Yesus hanya mendirikan satu gereja, bukan kumpulan gereja-gereja yang bersaing, seperti Luteran, Baptis, Anglikan, dan seterusnya. Alkitab mengatakan gereja adalah mempelai Kristus. Dalam Efesos 5 ayat 23 sampai 32, Yesus hanya dapat memiliki satu pasangan, dan pasangannya adalah gereja katolik. Gerejanya juga hanya mengajarkan satu kumpulan ajaran, dan ajaran itu harus identik dengan ajaran yang diajarkan oleh para rasul. Inilah kesatuan keyakinan. Meskipun beberapa umat katolik tidak setuju dengan doktrin yang diajarkan secara resmi, otoritas pengajaran, otentik gereja, paus, dan para uskup bersatu dengannya, dan tidak pernah mengubah doktrin apapun. Selama berabad-abad, ketika doktrin diperiksa lebih lengkap, gereja memahaminya lebih dalam, tetapi tidak pernah memahaminya sebagai kebalikan dari apa yang pernah mereka maksudkan. Gereja itu kudus. Oleh rahmatnya, Yesus menguduskan gereja sama seperti dia, kudus. Ini tidak berarti setiap anggota selalu suci. Yesus berkata akan ada baik dan buruk anggota di gereja dalam Yohanes 6 ayat 70, dan tidak semua anggota akan pergi ke surga dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tetapi, gereja itu sendiri adalah kudus, karena merupakan sumber kekudusan dan merupakan penjaga sarana khusus rahmat yang ditetapkan Yesus, yaitu sakramen-sakramen. Gereja itu katolik. Gereja Yesus disebut katolik, universal dalam bahasa Yunani, karena itu adalah pemberiannya kepada semua orang. Dia mengatakan kepada para rasulnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memuridkan semua bangsa. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Selama 2.000 tahun, gereja katolik telah menjalankan misi ini, mewartakan kabar baik bahwa Kristus telah mati untuk semua manusia, dan bahwa ia ingin kita semua menjadi anggota keluarga universalnya. Dalam Galatia 3 ayat 28. Hari ini, gereja katolik ditemukan di setiap negara di dunia, dan masih mengutus misionaris untuk memuridkan semua bangsa. Dalam Matius 28 ayat 19. Gereja yang Yesus dirikan dikenal dengan sebutan yang paling umum, gereja katolik. Setidaknya, sejak 107 ketika Santo Ignatius dari Antioquia menggunakan gelar itu untuk menggambarkan satu-satunya gereja yang Yesus dirikan. Sebutan itu rupanya sudah tua pada zaman Ignatius, yang artinya bisa jadi berasal dari zaman para rasul. Gereja adalah apostolik. Gereja yang Yesus dirikan bersifat apostolik, karena ia menetapkan para rasul untuk menjadi pemimpin pertama gereja, dan penerus mereka akan menjadi pemimpinnya di masa depan. Para rasul adalah uskup pertama, dan sejak abad pertama ada garis tak terputus dari uskup katolik yang dengan setia menyampaikan apa yang diajarkan para rasul kepada orang Kristen pertama dalam kitab suci dan tradisi lisan. Dalam kisah Rasul 1 ayat 15-26 dan 2 Timotius 2 ayat 2. Keyakinan ini termasuk kebangkitan tubuh Yesus, kehadiran nyata Yesus dalam ekaristi, sifat kurban misa, pengampunan dosa melalui seorang imam, regenerasi pembaptisan, keberadaan api penyucian, peran khusus Maria, dan banyak lagi. Bahkan, doktrin sukesi apostolik itu sendiri. Tulisan-tulisan Kristen awal membuktikan bahwa orang-orang Kristen pertama benar-benar katolik dalam kepercayaan dan praktik, dan memandang penerus para rasul sebagai pemimpin mereka. Apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen pertama ini masih diyakini oleh gereja katolik? Tidak ada gereja lain yang dapat membuat klaim ini. Tiang api, tiang kebenaran. Kecerdikan manusia tidak dapat menjelaskan hal ini. Gereja tetap satu kudus, katolik, dan apostolik bukan melalui usaha manusia, tetapi karena Allah memelihara gereja yang didirikannya. Dalam Matius 16 ayat 18, Matius 28 ayat 20. Dia membimbing orang Israel dalam pelarian mereka dari Mesir dengan memberi mereka tiang api untuk menerangi jalan mereka melintasi padang gurun yang gelap dalam keluaran 13 ayat 21. Hari ini, dia membimbing kita melalui gereja katoliknya. Alkitab, tradisi suci, dan tulisan-tulisan orang Kristen mula-mula bersaksi bahwa gereja mengajar dengan otoritas Yesus. Di masa persaingan agama yang tidak terhitung jumlahnya ini, masing-masing menuntut perhatian. Satu suara muncul di atas hiruk-pikuk gereja katolik yang disebut Alkitab sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Yesus meyakinkan para rasul dan penerus mereka, para paus dan para uskup, dia yang mendengarkan kamu, ia akan mendengarkan aku, dan dia yang menolak kamu, menolak aku. Dalam Lukas 10 ayat 16. Yesus berjanji untuk membimbing gerejanya ke dalam seluruh kebenaran dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Dia menepati janjinya. Kita dapat memiliki keyakinan penuh bahwa gerejanya mengajarkan kebenaran dan hanya kebenaran. Struktur gereja. Yesus memilih para rasul untuk menjadi pemimpin gereja. Dia memberi mereka wawenang untuk mengajar dan memerintah, bukan sebagai diktaktor, tetapi sebagai pendeta dan ayah yang penuh kasih. Itulah sebabnya umat katolik menyebut para imam sebagai ayah. Kita mengikuti teladan Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Aku telah menjadi Bapamu dalam Yesus Kristus oleh Injil. Para rasul memenuhi kehendak Yesus, menabiskan uskub, imam, dan diaken, dan menyerahkan pelayanan kerasulan mereka kepada mereka. Tingkat penabisan tertinggi kepada uskub, tingkat yang lebih rendah kepada imam dan diakon. Yesus memberi Petrus otoritas khusus diantara para rasul dalam Yohanes 21 ayat 15-17 dan menandainya dengan mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Dalam Yohanes 1 ayat 42 Dia berkata bahwa Petrus akan menjadi batu karang yang diatasnya dia akan membangun gerejanya dalam Matius 16 ayat 18 Dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus, nama baru Simon adalah Kepa yang berarti batu besar. Belakangan, nama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai Petrus dalam Yohanes 1 ayat 42 dan ke dalam bahasa Inggris sebagai Peter. Kristus sendiri memberi Petrus kunci kerajaan dalam Matius 16 ayat 19 dan berjanji bahwa keputusan Petrus akan mengikat di surga. Dia juga memberikan kuasa yang sama kepada para rasul lainnya dalam Matius 18 ayat 18 Tetapi hanya Petrus yang diberi kunci yang melambangkan otoritasnya untuk memerintah gereja di bumi saat Yesus tidak ada. Kristus, gembala yang baik, memanggil Petrus untuk menjadi gembala utama gerejanya dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 Dia memberi tugas kepada Petrus untuk memperkuat iman para rasul lainnya memastikan bahwa mereka hanya mengajarkan apa yang benar dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32 Petrus memimpin gereja dalam mewartakan Injil dan mengambil keputusan dalam kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 41 dan kisah para rasul 15 ayat 7 sampai 12 Tulisan-tulisan Kristen mula-mula memberi tahu kita bahwa penerus Petrus, para uskup Roma yang sejak awal telah dipanggil dengan gelar Paus yang penuh kasih sayang yang berarti Papa terus menjalankan pelayanan Petrus di gereja Paus adalah penerus Petrus sebagai uskup Roma para uskup lain di dunia adalah penerus para rasul pada umumnya Otoritas mengajar Paus dan para uskup disebut magisterium dari bahasa latin ditunjuk untuk guru Magisterium dibimbing dan dilindungi dari kesalahan oleh roh kudus memberi kita kepastian dalam hal doktrin Magisterium tidak dapat salah ketika mengajar secara resmi karena Yesus berjanji untuk mengirimkan roh kudus untuk membimbing para rasul dan penerus mereka ke dalam semua kebenaran dalam Yohanes 16 ayat 13 bagaimana Tuhan berbicara kepada kita Tuhan berbicara kepada gerejanya melalui Alkitab dan melalui tradisi suci untuk memastikan kita memahaminya dia membimbing magisterium agar selalu menafsirkan Alkitab dan tradisi secara akurat Seperti tiga kaki di bangku Alkitab, tradisi, dan magisterium semuanya diperlukan untuk stabilitas gereja dan untuk menjamin doktrin yang sehat Tradisi suci tidak boleh disamarkan dengan tradisi manusia belaka yang lebih sering disebut kebiasaan atau disiplin Yesus terkadang mengutuk kebiasaan atau disiplin tetapi hanya jika itu bertentangan dengan perintah Allah Dia tidak pernah mengutuk tradisi suci dan dia bahkan tidak mengutuk semua tradisi buatan manusia Tradisi suci dan Alkitab bukanlah wahyu yang berbeda atau bersaing itu adalah dua cara gereja menyampaikan Injil Ajaran apostolik seperti tritunggal, baptisan bayi, ineransi Alkitab, api penyucian, dan keperawanan abadi Maria telah diajarkan dengan sangat jelas melalui tradisi Meskipun secara implisit juga ada di dalam dan tidak bertentangan dengan Alkitab Alkitab sendiri memberi tahu kita untuk berpegang teguh pada tradisi Apakah itu datang kepada kita dalam bentuk tertulis ataupun lisan Dalam 2 Thessalonica 2 ayat 15 dan 1 Korintus 11 ayat 2 Tradisi suci tidak boleh dicampur adukan dengan kebiasaan dan disiplin seperti rosario, selibat imam, dan tidak makan daging pada hari Jumat Pascah Ini adalah hal-hal yang baik dan bermanfaat tetapi itu bukanlah doktrin Tradisi suci melestarikan doktrin yang pertama kali diajarkan secara lisan oleh Yesus kepada para rasul dan kemudian diturunkan kepada kita melalui penerus para rasul yaitu para uskuk Kitab suci yang kami maksudkan adalah perjanjian lama dan baru diilhami oleh Allah dalam 2 Timotius 3 ayat 16 Roh Kudus membimbing para penulis Alkitab untuk menulis apa yang dia ingin mereka tulis Karena Allah adalah penulis utama Alkitab dan karena Allah adalah kebenaran dan tidak dapat mengajarkan sesuatu yang tidak benar Alkitab bebas dari segala kesalahan dalam segala hal yang dinyatakannya benar Gereja adalah penjaga Alkitab dan harus dengan setia dan akurat mewartakan pesannya Sebuah tugas yang telah diberi kuasa oleh Allah untuk dilakukannya Ingatlah bahwa gereja datang sebelum perjanjian baru bukan perjanjian baru sebelum gereja Para anggota gereja yang diilhami secara ilahi menulis kitab-kitab perjanjian baru sama seperti para penulis yang diilhami yang telah menulis perjanjian lama Dan gereja dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjaga dan menafsirkan seluruh Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Penerjemahan resmi seperti itu mutlak diperlukan Kita semua tahu apa yang dikatakan konstitusi Tetapi kita masih membutuhkan mahkamah agung untuk menafsirkan artinya Beberapa orang Kristen mengklaim Alkitab adalah semua yang saya butuhkan Tetapi gagasan ini tidak diajarkan dalam Alkitab itu sendiri Faktanya Alkitab mengajarkan sebaliknya Dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 2 Petrus 3 ayat 15-16 Teori Alkitab saja tidak dipercayai oleh siapapun di gereja mula-mula Hal itu baru muncul hanya sejak reformasi protestan Teorinya adalah tradisi manusia yang meniadakan firman Tuhan Memutar balikan peran sebenarnya dari Alkitab Dan merongrong otoritas gereja yang Yesus dirikan Dalam Markus 7 ayat 1-8 Meskipun populer di banyak gereja mengenai Kristen Alkitab Teori hanya Alkitab tidak berhasil Pengalaman sejarah membantahnya Setiap tahun kita melihat perpecahan lebih lanjut di antara agama-agama yang percaya pada Alkitab Saat ini ada ribuan denominasi yang bersaing Masing-masing beresikeras bahwa interpretasinya terhadap Alkitab adalah yang benar Perpecahan yang diakibatkannya telah menyebabkan kebingungan yang tak terhitung Di antara jutaan orang Kristen yang tulus tetapi tersesat Buka saja yellow page buku telpon Anda dan lihat berapa banyak denominasi berbeda yang terdaftar Masing-masing mengklaim menggunakan Alkitab saja Tetapi tidak ada dua dari mereka yang setuju dengan apa yang dimaksud dengan Alkitab Satu hal yang kita tahu pasti Roh kudus tidak bisa menjadi penyebab kebingungan ini Tuhan tidak dapat membawa orang ke kepercayaan yang bertentangan Karena kebenarannya adalah satu Kesimpulannya teori Alkitab saja pasti salah Bagaimana Tuhan mendistribusikan karunianya? Kita lanjut di part 2 Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua Tetaplah setia pada iman katolik kita Sampai jumpa lagi bersama saya Benedikta Salam Suka Cita Sampai jumpa lagi bersama saya